Satu hal yang cukup krusial dalam membuat konten di sosial media Adalah membuat orang stop scrolling terlebih dahulu Karena kalau misalkan orang nggak stop scrolling Ya gimana teman-teman di sini bisa menaikkan omset bisnis teman-teman Pertanyaannya adalah gimana caranya kita bikin orang stop scrolling Dan nonton konten kita atau ngambil penawaran kita Nah sebelum masuk ke sana teman-teman Kembali lagi bersama saya Sean Dres dari Upgraded.id Dan hari ini kita akan belajar gimana cara bikin orang stop scrolling Jadi kalau misalkan kamu di sini adalah content creator yang bikin konten Ataupun kamu advertiser yang ngiklan Ataupun kamu di sini business owner yang ingin mendapatkan customer baru Kamu harus bisa bikin orang stop scrolling terlebih dahulu Kenapa? Karena kalau misalkan orang nggak stop scrolling nonton kontenmu Ya kontenmu akan dilewati begitu aja Nah gimana caranya? Saya akan coba jelaskan teman-teman lewat slide di layar laptop saya teman-teman Nah jadi teman-teman maju tahu bahwa orang teman-teman Itu semakin diberita, itu semakin membanta Ya maksudnya apa? Maksudnya kayak gini Kalau teman-teman pernah lihat ada tulisan jangan buang sampah di sini Otomatis kebanyakan itu adalah tempat yang paling kotor Atau tempat yang paling banyak sampahnya Atau biasanya juga ada tulisan jangan kencing di sini Nah itu biasanya adalah tempat yang paling pesing di dunia Kenapa? Karena manusia itu seperti itu teman-teman Jadi semakin diberita, semakin membanta Contoh lagi, kalau misalkan teman-teman pernah lihat iklan Kayak stop, stop, stop gitu Eh stop dulu, stop dulu, aku mengasih info Itu biasanya kalau saya, secara psikologi saya akan skip Kenapa? Karena ini orang pasti mau jualan Atau ini orang pasti mau ngambil keuntungan dari saya Itu mindset yang saya punya teman-teman Saya nggak tahu kalau teman-teman punya mindset seperti itu atau nggak Tapi secara naluriasi orang-orang itu seperti itu Jadi semakin diperintah, kalau misalkan kita bilang kayak Ini penting banget, stop dulu, kamu harus nonton Itu biasanya orang akan skip Maka dari itu, kamu di sini harus bisa membuat hook teman-teman yang lebih menarik Kenapa? Karena hook yang lebih menarik itu berpotensi membuat orang lebih tertarik teman-teman Membuat orang lebih nonton konten kamu Jadi yang pertama adalah untuk membuat orang softrolling Kamu harus bisa buat hook Dan hook teman-teman itu ada banyak Jadi nggak hanya teks di sosial media Atau nggak hanya copywriting aja Tapi banyak hal Jadi hook itu apa? Hook itu teman-teman istilah yang digunakan dalam pemasaran konten Untuk merujuk kepada strategi menarik perhatian audiens Dan hook teman-teman itu nggak harus berupa teks aja Jadi kalau misalkan teman-teman udah belajar copywriting di channel ini Dan teman-teman lihat bahwa oh hook itu kayak gitu ya Oh headline itu kayak gitu ya Nah masalahnya untuk membuat hook teman-teman itu nggak harus headline aja Yang pertama itu biasanya teman-teman bisa menggunakan hook yang menggunakan kejadian tertentu Jadi ini juga cukup banyak teman-teman konten-konten di media sosial Yang teman-teman kalau misalkan kayak lihat oh ada apa nih Ada kecelakaan, ada kecelakaan Tiba-tiba pasti dilihat Ternyata promosi Itu juga sering terjadi Atau contoh lagi misalkan ini dari kontennya Pufa gitu ya Ini saya nggak putar lagunya ya Nanti kena copywriting Tapi ini kan kalau misalkan eh nyasar kemana nih Nah terus jadi kayak gini Jadi ini juga hook teman-teman ya Jadi hook konten itu banyak Ya jadi selain hanya teks teman-teman Selain teks itu bisa kayak kejadian yang seperti ini ya Jadi ini kan juga cukup sering ya dipraktikan kan Oke Itu juga hook ya Kalau misalkan teman-teman mau membuat hook yang kejadian seperti ini Itu teman-teman juga bisa coba ya Banyak sih kejadian kayak misalkan Banyak ya ada orang naik motor kenceng gitu Terus tiba-tiba apa disambungin dengan penawaran kita Itu juga bisa ya Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai hook Hook teman-teman juga bisa menggunakan background tertentu ya Misalkan kayak yang lagi rame sekarang ya Kontennya yang apa pakai api itu ya Niru Atau misalkan ini dari Masyam Yang dia pakai hook apa Background warna ungu Atau ada lagi They'll work from home Ini juga dia pakai background yang sama teman-teman Ini ya Kalau teman-teman lihat Background Nah ini backgroundnya kan sama semua nih Nah karena backgroundnya sama semua Itu juga bisa membuat hook tersendiri teman-teman Karena kalau misalkan orang kayak lihat Oh ini apa nih Kok menarik warna ungu Ya itu bisa membuat orang Berpotensi soft scrolling teman-teman Jadi dengan teman-teman membuat background yang berbeda teman-teman Atau background yang mencolok Itu juga termasuk dari hook itu sendiri Ya Itu juga bisa teman-teman pakai Atau Kalau misalkan teman-teman mau Ini belakangan juga ada yang namanya close up shoot Ya yang saya Lihat dari close Apa Sini digital Itu juga pakai close up shoot kayak gini Nah close up shoot kayak gini Ini kan membuat hook tersendiri kan Jadi orang kayak Yang mereka nggak ngerti Misalkan teman-teman Mereka yang merasa kayak Lagi iseng-iseng scrolling konten sosmed Nggak ada yang menarik Tiba-tiba ada close up shoot seperti ini kan Membuat orang itu lebih Berpotensi untuk soft scrolling teman-teman Close up shoot juga ada banyak ya Di tiktok contohnya yang lain Teman-teman nanti bisa cek aja referensi-referensinya Kayaknya nggak ada sih Kayaknya yang sejauh saya lihat Yang praktikin cuma sini digital itu aja Ya Gitu Itu juga bisa Terus kalau misalkan teman-teman mau pakai hook yang lain Itu teman-teman bisa juga menggunakan text atau headline Jadi text atau headline itu juga Membuat orang berpotensi soft scrolling Kayak misalkan teman-teman lihat Konten saya misalkan Nah kenapa konten saya itu Atau banyak kreator lain Itu kontennya yang menggunakan thumbnail Yang berupa tulisan kayak gini Oke Nah thumbnail yang tulisan kayak gini Itu membuat orang kan Ya stop scrolling juga kan Dan nonton konten kita kan Jadi kayak beberapa detik pertama di videonya Kalau misalkan ada kayak logo Ada kayak headline-nya di atasnya Atau ada kayak text-nya Itu juga membuat orang berpotensi untuk soft scrolling Jadi headline itu bisa teman-teman pakai Atau musik Musik juga bisa teman-teman ya Jadi dengan teman-teman itu membuat musik yang menarik Itu juga teman-teman bisa membuat orang tertarik Atau misalkan teman-teman juga bisa membuat kayak kejadian yang lucu gitu Dalam tiga detik pertama Nah ini close up shoot nih Misalkan juga ada nih Dari cuanan if ini kan Ini contohnya nih Yang ini misalkan Kayak gini Ini kan close up shoot nih Yang membuat orang soft scrolling gitu kan Karena kalau misalkan teman-teman Lagi iseng nonton konten tiktok Tiba-tiba ada close up shoot kayak gini kan Ini kan membuat orang berpotensi untuk soft scrolling kan Jadi teman-teman disini juga bisa Pakai close up shoot yang seperti ini Untuk membuat orang berpotensi soft scrolling Jadi ada banyak sih Cara untuk membuat hook yang menarik teman-teman Membuat hook yang soft scrolling Membuat hook yang membuat orang soft scrolling Bukan hanya dari teks aja Tapi juga bisa dari kejadian teman-teman Bisa dari close up shoot teman-teman Bisa dari sesuatu yang aneh Dalam tiga detik pertamanya Itu juga bisa teman-teman ya Jadi ada banyak cara Oke Tapi dari empat cara ini aja Teman-teman nanti bisa praktekan Dan teman-teman nanti bisa coba Nishaya dengan teman-teman menerapkan ini Teman-teman bisa membuat orang berpotensi untuk soft scrolling Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Semoga membantu dan memberikan insight baru buat teman-teman Untuk bikin konten yang soft scrolling Teman-teman membuat orang soft scrolling Kalau ada pertanyaan lanjutan Seperti biasa tulis aja di kolom komentar Karena kita pasti baca semuanya Pastikan juga kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital networking dan digital automation Untuk tingkatkan omset bisnis kamu Gitu aja di video ini Teman-teman sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya